Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di Dapur Mas Brewo Oke, untuk konten kali ini Mas Brewo mengajak kalian untuk buat ide usaha yang simple, sederhana dan pastinya ini ekonomis ya jadi bisa banget untuk dijual dengan harga di bawah 10 ribu Oke, buat kalian penasaran yuk langsung aja Nah, kita akan buat jamur crispy ya ini ya, untuk bahan-bahan tepung crispy nya ya ini ada 200 gram tepung terigu ini Mas Brewo pakai segitiga piru atau yang protein sedang ya kemudian Mas Brewo tambahkan 1 sendok makan tepung beras lalu Mas Brewo tambahkan baking powder 1.4 sendok teh aja ya baking powdernya ini 1.4 sendok teh aja ini Mas Brewo pakai yang double acting ya merknya itu Hercules kalau nggak salah kalian bisa cek kalau misalnya kalian ke toko bahan makanan atau toko bahan kue ya kalian pesennya itu, mintanya yang double acting nah, ini ada lada bubuk setengah sendok teh kemudian garam setengah sendok teh dan juga sejumput kaldu bubuk ya kalau kalian mau tinggal kalian aduk rata seperti ini diaduk-aduk ini bisa untuk gorengan ayam bisa untuk gorengan jamur ya dan ini insya Allah bisa crispy gitu dan crispy nya itu insya Allah tahan lama juga ya nah ini jamur tiram ya Mas Brewo pakai jamur tiram ini sekitar 250 gram udah Mas Brewo cuci bersih jamurnya lalu ini kita panaskan minyak ya di api sedang ya ingat di api sedang ditunggu sampai panas baru nanti kita masukkan nah ini Mas Brewo udah siapkan juga disini ada air untuk pencelupnya itu nanti pakai air biasa aja ya nah langsung kita akan buat ini pertama kali pertama-tama jamurnya kita balurkan gak perlu diremas-remas cuma dibalur-balurkan aja ya usahakan kalau misalnya kalian mau buat jamur yang banyak tepungnya harus yang banyak ya ini jadi masukin tepungnya bertahap aja masukin jamurnya bertahap aja sedikit-sedikit aja supaya gak terlalu banyak karena ini kita buat dadakan pergorengan jadi pergorengan itu harus kalian buat dadakan ya supaya jadi crispy nya nah kayak gini langsung kalian masukkan di airnya ya di airnya penting kalian punya penyaring kayak gini ya beli aja ini kayak gini cuma harganya cuma 700 700 rupiah ya nah kita angkat ya diangkat ditiriskan lalu kita balikkan ke tepungnya tadi ya oke tinggal kita aduk-aduk aja dibalur-balurkan aja ya ingat gak perlu diremas-remas dibalur-balurkan aja sebelum kita goreng itu kita ini kan kalian bisa lihat nih udah keriting ya sebelum digoreng-goreng eh sebelum digoreng ya kita geduk-gedukkan supaya gak terlalu banyak ininya gak terlalu banyak apa terigunya tepungnya ya ini pastikan minyaknya udah panas ya tadi apinya api sedang aja kalau beda ya kalau misalnya kalian mau buat yang banyak itu apinya itu harus besar cuman karena ini kita buatnya sedikit-sedikit ini apinya api sedang aja sebab kalau misalnya api besar itu nanti takutnya malah cepat gosong dan gak garing ini kita buat apinya api sedang supaya dalamnya itu juga garing ya jadi jangan terlalu cepat untuk ngangkatnya ya tipsnya itu tadi pokoknya apinya apa namanya kita goreng sampai garing dan warnanya sampai kecoklatan jangan warna warna kuning-kuning emas itu kalau misalnya warna kuning emas itu dia kurang garing jadi warnanya sampai warna kecoklatan gitu lalu tinggal kalian angkat kemudian tips selanjutnya ya ini sisa tepung yang ada di dasar minyak ini kalian bisa serok pakai ini pakai saringan yang halus gitu supaya kita buang sehingga gorengan berikutnya itu dia juga bakal bagus ya gak bakal gosong sebab kalau misalnya kalian gak rajin ngambilin ininya ngambilin sisa remahan-remahan terigunya ini dia bakal gosong nanti gorengan selanjutnya ya lalu kalian masukkan untuk apa namanya jamur selanjutnya dan jamur ini yang ditempung jamur yang ditempungin ini harus dibuat dadakan ya supaya bisa crispy ingat ya jadi setiap kali kita mau goreng itu kita buat dadakan lalu digoreng dadakan goreng itu jangan kalian buat tepungin semua ditunggu lama habisin semua baru kalian goreng nah itu malah nanti gak jadi crispy jadi dibuatnya dadakan ya ya seperti ini tinggal kalian aduk dibalik ya sekali aja dan ini warnanya sampai warna agak kecoklatan gitu jangan kuning ya warnanya kecoklatan sebab bakli udah coba yang warna kuning itu di apa diangkat tuh bakal melempam nah kita cek nih garingkan sampai bunyi coba kita makan kariup denger ya nah ini bisa tahan lama ya tapi misal kalau kalian udah goreng ternyata melempam ya setelah digoreng itu kalian bisa goreng lagi di minyak yang panas digoreng sebentar aja itu nanti bisa crispy lagi oke kita akan buat side dishnya atau hidangan pelengkapnya ya masalah pelengkapnya kita pakai caltauge tahu ini kita panaskan minyak secukupnya aja kalau udah panas kemudian kita tambahkan pertama kali kita kasih bawang bombay bawang bombay ini maksudnya pakai setengah aja diiris-iris gitu ya sebenarnya bisa kalian kasih sambal geprek kemudian dikasih timun sama lalapan lalapan timun sama kemangi itu juga enak cuman kalau mas Pil disuka ada pelengkap sayurnya ya nah habis bawang bombay ini ada bawang putih ya bawang putih dua siung aja kemudian ini cabai merah cabai rawit sama cabai hijau supaya nanti masakannya hasilnya berwarna gitu ya nah ini ada tiga buah tahu mas Pil potong kotak gitu potong jadi empat kayak gitu atau dipotong kecil-kecil ya diaduk perlahan supaya tahunya ini enggak hancur ya kemudian kita tambahkan disini ada satu sendok makan saus tiram diaduk-aduk lagi ingat ya perlahanan aja supaya tahunya enggak hancur karena tahunya ini langsung dimasukin enggak digoreng dulu cuman kalau misalkan mau lebih lepot ya kalian bisa goreng dulu ya digoreng selamateng gitu nah kita tambahkan air ini ada sekitar 50 ml air sedikit aja supaya bumbunya ngeresep ya sama sayurannya kemudian kita tambahkan ada lada bubuk garam sama gula pasir ya kalau kalian suka boleh tambahkan penyedap tapi ini enggak perlu pakai penyedap juga udah enak sih karena bener-bener pedes nih cabainya kan banyak nih nah jangan lupa terakhir dicek rasa ya sebelum kita masukkan tauge kalau masukin tauge itu terakhir aja karena kalau misalnya tauge itu dimasukin di awal itu dia bakal cepat layu dan kurang enak ya jadi enggak seger gitu ya kalau tauge itu mas bre lebih sukanya sebentar aja di ini di tumisnya karena rasanya udah oke kita masukkan tauge kita masukkan tauge sebentar aja diaduk-aduk sampai rata lalu tinggal kita angkat dan matikan ya untuk saran penyajiannya ini karena versinya ekonomis ya masri pakai mica kayak ini ini mica harga sekitar 300 ya per bijinya kemudian kalian tambahkan jamur crispy sama sayurannya tadi nah kalau misalnya kalian mau nutup ini diusahakan dingin dulu setelah itu kalian tutup supaya enggak cepat melempem jamur crispy atau kalau mau lebih aman jamur crispy itu kalian bungkus pakai mica lebih kecil lagi itu ya kalau ada itu bisa lebih aman dan bisa tahan crispy tahan lama crispy oke ya itu aja video untuk kali ini semoga bisa menginspirasi dan buat kalian yang mau tau berapa harga juanya langsung bisa cek di kolom deskripsi dan sekali lagi mas bre mau ingetin buat kalian yang suka video-video kayak gini dan kalian suka nonton channel ini bantu mas bre berkebar dengan cara subscribe kasih like komen dan juga share dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng ya supaya kalau ada video-video baru kalian enggak bakal ketinggalan oke terima kasih banyak maturnum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati